Penggunaan istilah petugas partai yang melekat pada ganjar Pranowo berpengaruh terhadap stigma di masyarakat Istilah petugas partai datang dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat deklarasi bakal capres dari Partai Banteng pada 21 April 2023 lalu Menurut peneliti lingkaran survei Indonesia DNI CA, Artian Soba, penggunaan istilah petugas partai berimbas buruk khususnya ke arah pemaknaan kepemimpinan Artian mengatakan, sebutan petugas partai mengesankan ganjar kurang kuat dalam kepemimpinan Hal itu berbeda dengan Prabowo Subianto yang merupakan pemimpin sekaligus pengendali partai Yang pertama memang ketika kita bicara strong leader menumbuhkan ekonomi tentu juga masyarakat melihat siapa yang capres-capres yang ada dan kita melihat bahwa image atau sebutan petugas partai ini juga sedikit banyak mengurangi dari sosok strong leader yang memang dialamatkan kepada capres-capres yang ada Bahkan ketika ini sendiri dihadirkan atau dipadukan dengan ketua umum partai yang ada ya Jadi kita melihat bahwa istilah petugas partai melemahkan Cukur Ganjar di hadapan Prabowo yang pendiri dan juga ketua umum partai kemudian juga petugas partai tak mengesankan pengendali partai sebagai strong leader apalagi pengendali pemerintah atau elit negara Selain soal imbas istilah petugas partai hasil survei LSI Denny J.A. juga menunjukkan terkait isu ekonomi nama Ganjar Loyo jika dibandingkan dengan ketua umum partai Gerindra Prabowo Subianto Prabowo dinilai paling unggul terkait isu ekonomi ketimbang lawannya Ganjar dan Anies Baswedan Ketua umum partai Gerindra itu dianggap sebagai sosok strong leader yang diyakini mampu menumbuhkan ekonomi Adapun dalam survei tersebut, sebanyak 56,2% responden menilai Prabowo sebagai figur strong leader ekonomi Terpaut jauh, hanya 18,7% responden yang menilai Anies sebagai sosok strong leader ekonomi Sementara Ganjar berada di urutan ketiga dalam isu ini dengan presentase 14,8% Selain itu, sebanyak 10,3% responden mengaku tidak tahu dan tidak menjawab Terima kasih telah menonton!